Sama lagi bintang ya? Sama! Dan kita bulan tahun itu cuma beda 2 hari Jadi 3 hari Kamu kan 12 Aku 12 3 hari Kita sama-sama Libra Jadi aku kan gak mau kamu masalahnya Di luaran atau gimana Bisa masalahnya Aku yang kena dampaknya gitu kan Tapi ini gak Ido gak pernah gituin aku Berarti tipe-tipe kamu banget nih Bisa dibilang begitu Sama lagi bintang ya? Sama! Dan kita bulan tahun itu cuma beda 2 hari Kamu kan 12 Aku 12 3 hari 3 hari Kita sama-sama Libra Iya Pihak warna udah tahun lalu? Belum Gak mau ngenalin cepet-cepet atau gimana? Gak mau ngenalin cepet-cepet atau Mau Nah itu juga kepikiran Takutnya kayak Itu sebenarnya kayak Aku wawancara Aku bikin konten itu Aku bener-bener yang mikir Duh Nanti kalo gua naikin itu Bukan gua sampai nikah lagi Kan nanti Apalah Tanggapan orang Atau nanti dipikir Aduh Ini lagi Gagal lagi Jadinya kan negatif Itu bener-bener yang aku pikirin Terus Kenapa aku yakin Ngeliatin dia Maksudnya memperkenalkan ke Para fans aku atau siapapun Itu karena aku ngerasa kayak Yaudah sih emang Kenapa sih Toh yang ngejalanin aku dan selama Dan kita bahas juga tujuan kita sama kan Maksudnya kita udah sama-sama Berumur Bukan anak ABG yang umurnya 20 Atau 21 Yang penting tujuan kita apa Hubungan ini Arahnya ke nikah Udah Itu udah cukup buat aku Gitu Tapi kalo untuk berandai-andai Udah kebayang belum sih Pernikahannya kayak gimana nanti Luangin aja Aku target Minta sama dia tahun ini Yang gimana tuh Dia bilang Spill dikit Spill dikit Katanya pas Pas ulang tahun kita aja Pantrennya kayak gimana nanti Nah itu belum ngobrol Yang penting kan Bosa ngobrol muluk-muluk Untuk konsepnya Mau datang ke desa Atau apa Ujung-ujungnya gak niat dari hati Terus gimana dong Ngomong ke mama aja belum ya Ya kenalin keluarga dulu Oke-oke semuanya Udah Maksudnya kalo menurut aku Pernikian itu kan Bukan cuman Dua Aku sama kamu Iya Tapi keluarga Kira-kira keluarga gimana? Kalo keluarga Dari aku sebenernya Semua balik lagi ke akunya Karena yang ngejalanin nanti Akunya sendiri Selama perempuan itu Bisa menghargai Keluarga aku Atau ibu aku Paling utama Itu seperti ibu dia sendiri Pasti Aku akan Udah 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 Apalagi yang gue pikirin Dia udah sayang sama ibu gue Itu udah lebih dari cukup Tapi ibu udah sempet dicurat ya Belum 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 Takut Gak perlu ini Tapi udah tau nyokap sih Kalo nyokap itu selama Anaknya baik Jaga tutup katanya Gak Gak terlalu Apa ya Bar-bar mungkin ya Mungkin It's okay Itu juga sih sebenernya pertanyaan Saya ke Hido Kenapa? Kan aku tanya Mama kamu kira-kira gimana? Iya Dengan kayak gini Mama pasti tau Udah udah nonton Dengan status aku Asyik Kenapa dengan status kamu? Kenapa dengan statusnya? Ya Emang kenapa? Aku ini Aku single parent Single mom Single Terus Satu Sebeda agama Nah Biasanya kan aku gak tau Biasanya itu sebuah Masalah dong Ya Lumayan Lumayan Masalah kan Tapi bisa dibilang ini pertama kali aku mendapetin Dengan orang statusnya Yang kayak kamu Dan menurut aku itu Kayak gini loh Aku dapetin kamu Kita dapetin kayak Ngerti gak? Orang aja yang ber rumah tangga Itu kadang ada yang gak dikasih Ngerti gak sih? Kalo aku sih Gak masalah ya Makanya aku bingung Kenapa dengan status gitu loh Makan kan di kota-kota besar Jakarta aja Banyak gitu loh Yang Tadi aku bilang apa? Gadis tasa janda Hahaha Janda Tapi Rido sendiri Enggak masalah Malah bahagia Karena waktu dari umur 20 pun Gue selalu mengharapkan Gimana supaya cepat punya anak Ketika nanti anak itu dewasa Gue gak terlalu jauh sama anak Jadi bisa diajak nongkrong Jadi kayak temen sendiri Dan Ibaratnya Sekarang Dapat dia Terus dapat Clay juga Clay itu Nama anak perempuan dia Itu kayak Beli Happy Meals Iya Dapet paketan ya Seru ya ini seru Artinya Artinya siap jadi ayah sambung Kenapa enggak Artinya siap jadi ayah sambung ya Siap dong Ngedeketin dia berarti Siap dengan apapun Aku berarti masuk ke kehidupan dia Tapi udah ketemu dengan anak-anaknya Belum Belum Tapi at least itu juga salah satu alasan aku Kenapa aku nyaman sama Ido Karena dengan status aku kayak gini Dia bukan cuma terima aku apa adanya Malah dia merasa itu sebagai satu poin plus aku Jadi aku merasa berarti Berarti lebih merasa berharga gitu Diterima Bukan cuma apa adanya Tapi bagi dia ini adalah suatu Berkat gitu kan Ya aku seneng banget Kalau emang Bener begitu Bener begitu Bener lho Aku suka anak cewek Pas Pas dong Anak aku cewek Tapi saya lah sendiri Selama setahun ini melihat Rido dari pemberitaan di televisi Atau gimana? Jujur Aku enggak terlalu ngikutin TV ya TV aku ada Tapi enggak ada siarannya Paling aku buat Di medsos tapi ya Buat Youtube Buat Netflix Tapi di medsos gitu Di medsos Ya intinya Apa sih? Ada berita-berita Iya Sempet mendengar Iya Rido dulu sebelumnya ini sama ini Karena kita cuma temenan Jadi awalnya pun aku udah kena mental dulu tuh Aku itu cuma Aku kenal Ido gara-gara ada satu proyek Ido itu jadi Pemeran Apa? Video clipnya itu Jadi salah satu pemerannya lah Aku yang dandanin Ido Make up-nya Hair do-nya Dari situ aja Aku posting Aku langsung diserang tuh Sama Ido Lovers Dan lain-lain Fans kemantan lagi Karena waktu itu masih deket Masih pacaran Dari situ aku udah Tapi kan waktu itu Sebenernya kita enggak ada Enggak ada apa-apa Cuma dia memang Dia kan makeup artis juga Profesional Ya kan lagi kerja gitu loh Aku posting hasil kerja aku Di medsos aku Eh malah diserang Dari situ aku udah Udah aku gak mau Ikut-ikutan Nah abis itu Aku udah Aku gak pernah ngikutin sih Gimana Apa Ido sama Matannya Di medsos lain-lain juga Yang aku cuma mau tau Pas sekarang Aku misalnya ada kesempatan 2 minggu dekat ini Sama nanti Yang aku cuma mulet itu aja Iya yang sarak sama yang nanti Nah itu maksudnya Jadi dia lebih Aku gak peduli Gak mau tau Gak mau tau Mending gue cari tau sendiri Gitu Faktanya gitu Iya Kadang-kadang kan yang di Keren tuh dewasa banget Itu yang aku suka Misalnya Berarti Terjun ke dunia entertainment sama Dari Do Berarti harus siap mental juga Iya Ya Karena dulu itu aku Belum siap mental Karena emang Aku tadinya tuh cuman di belakang Aku itu cuman makeup artist Sorry bukan cuman Aku itu makeup artist Dan hairdo Jadi emang aku Bukan di dunia Di dunia entertainment Tapi bukan untuk yang dijadiin Omongan orang atau apa Makanya waktu itu aku Belum siap mental Nah itu kan udah setahun yang lalu ya Akhirnya aku mulai terjun ke depan Maksudnya mulai udah tampil Jadi model Jadi brand ambassador Jadi Apa ya Kadang-kadang aku juga suka nyanyi Gitu kan Udah-udah Akhirnya Setahun berjalan ini Mental aku udah mulai Terbentuk Dan terbiasa Sama Omongan-omongan Netizen Fans Dan lain-lain Jadi aku siap Berarti pas Lagi itu Hair do makeup Udah tau dong Lo Aido Raja FTV Dia sering Aku tau dong Kan dikasih tau Nanti lu akan makeup-in Ini Raja FTV nih Rido Ilahi Gitu kan Deg-degan gak? Deg-degan dong Ganteng ya Wah Abis itu sih Seram Tapi belum ada perasaan? Belum ada perasaan? Belum Iya, aku juga Karena kan aku Masih sayang Iya Sama Tapi kan Kalo kita misalnya Siapa sih Lihat cewek cantik Misalnya Siapa sih yang gak suka? Gitu kan Lihat cowok ganteng Siapa sih yang gak suka? Tapi kan Belum Bukan Berarti Harus memiliki Atau untuk dimiliki Dan Sama aku waktu itu ngeliat kamu juga cantik Tapi aku gak berani lebih Karena aku kan punya pacar Iya Jadi kita temenan baik ya Nah kita kan normal Kalo pasti ada Oh cantik Mengagumi kan gak ada salahnya Iya Aku juga kan mengagumi Oh ini Raja TV Sebatas mengagumi Sebatas mengagumi Sebatas mengagumi aja aku tadi Hujat Gak berani aku Gak berani lebih Cuma kan sekarang udah Katanya Udah yang aku tau Sekarang kan kemarin Aku liat-liat sih Yang lagi apa Masalah-masalah-masalah ya Masalah krian itu Makanya aku pikir Oh udah gak Oh itu salah satu Pernyata aku ingin munculin kamu Kayak Aku mau nge-sekah Bukan nge-sekah Nge-stop Udah dong Jangan bahas masa lalu aku lagi Gitu loh Maksudnya ada apa gitu Udah udah please Maksudnya Sebenernya Aku tuh udah punya kamu Yang bahas itu sebenernya udah ada Cuman gak mau gua liatin Akhirnya yaudah Mungkin aku ngeliatin kamu bisa Abis kali ya Masalah lalu aku Karena yang udah-udah Aku tuh maksudnya Berteman baik gitu Dengan Iya Aku tau mana-mana kamu kok Bahkan nongkrong juga kan Tuh Satu dua Mungkin yang ini beda kali Ini dalem banget kali Enggak usah dibaca Enggak usah dibaca Enggak usah dibaca Bahaya bahaya Temen-temen dia semua Semua Enggak Enggak Gitu Berarti Oficiali sekarang udah Bisa mukon Dan udah Kejadian ya Bukan Bukan Oficiali sekarang sih Sebenernya ini udah Dua minggu yang lalu Cuman kayak Yaudah kayak Perlu deh aku Kenalin kamu Biar Aku kayak Stop ya Masalah lalu Udah Gitu jangan bahas lagi Aku udah ada yang sekarang Ada hati yang aku jaga sekarang Masih Liet ya